Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya Kukurang7 di siang hari ini saya akan berbagi ilmu berbagi pengalaman dengan teman-teman semula ya teman-teman semua para subscriber dan para pemula cara pasang cairan tubeless ya cairan anti bocor yang benar ya ini jarang mekanik yang tau ini harus benar diperhatikan ya teman-teman ya sebenarnya tidak susah cuman kadang ada yang masih belum paham teman-teman ya kita gunakan cairannya mereknya ini ya merek M1 ya pertama kita harus kocok dulu ya harus kocok dengan sangat menyeluruh ya kita putar-putar kita bolak-balik sampai benar-benar menyatu ya cairan di dalamnya dengan butiran-butiran dari karet ya dari karet yang akan menutup lubang-lubang di dalam yang bocor teman-teman ya ini kalau tidak benar-benar dikocok dengan merata ya ini akan berakibat yang keluar nanti cuman cairan warna biru atau putihnya saja sementara di bagian karet-karetnya tidak akan keluar dengan tuntas teman-teman ya kemudian cara selanjutnya adalah kita buka bagian tutup dari botolnya ya di aluminium foilnya setelah itu di bagian yang terpenting adalah di bagian pelindung kertas ini ya teman-teman ini harus kita lubangi ya tidak boleh dibuang ya ini kalau dibuang nanti akan berakibat waktu kita mengisi dia akan melebar keluar ke samping-samping botol teman-teman ya ini sangat penting ya jarang teman-teman mekanik yang tahu ya kita buat lubang di bagian tengah kita cilap dulu tutup karetnya apa kertasnya seperti ini ya setelah itu kita ratakan di bagian aluminium foilnya ya kemudian kita akan potong di bagian ujungnya ya ini dijamin tidak akan belebar-belebar keluar cairan tubusnya teman-teman ya seperti ini kita bulatkan dulu setelah gepeng tadi kemudian kita langsung pasang selangnya dan siapkan jari-jari ya yang sudah dilancipkan sama angin kompresor ya nanti suatu saat pasti akan mampet dia karena di bagian butiran karet yang besarnya dia akan menutupi sepentil teman-teman ya kita masukkan cairannya ya kalau dirasa mampet ya dia tidak keluar lagi langsung saja kita rojok teman-teman ya ini cairannya mampet setelah kita rojok dia normal kembali ya kemudian nanti dia mampet lagi kita akan rojok lagi teman-teman ya seperti ini ini pakai jari-jari yang kita bengkokkan kita dorong ya kalau perlu kita tambah dengan angin kompresor kita tiup gak apa-apa pakai semprotan saja ya setelah itu kita masukkan lagi cairannya teman-teman ini pasti dijamin akan sampai habis di botol cairan anti bocornya teman-teman ya seperti ini kalau dirasa mampet ya kita semprot pakai angin kompresor sip kemudian kita rojok lagi agar benar-benar bolong lalu masukkan lagi teman-teman ya jadi seperti ini ya agar teman-teman tahu barangkali mau dipraktikan sendiri di rumah bisa ya jangan bingung kalau kita masukkan kot dia mampet ya teman-teman maka siapkan alat-alatnya seperti jari-jari untuk merojok di bagian yang mampet ya setelah itu kita pasang lagi pentilnya ya kemudian kita isi angin setelah itu kita putar-putar bannya agar cairannya merata teman-teman ya kalau kita lubangi di bagian kertasnya ini tidak akan melebar ya di samping-samping sini tidak akan melebar cairannya dan cairan akan masuk sempurna ke dalam ban luar teman-teman ya semoga bermanfaat video dari saya jangan lupa bantu subscribe-nya ya teman-teman agar channel ini bisa terus berkembang dan membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya sip ini sudah beres semoga bermanfaat jangan lupa bantu subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wassalam kukurang mantap